Hai assalamualaikum selamat datang di channel FRP Indotutorial jadi hari ini saya dapat servisan Samsung Samsung j701f atau j7 core dalam kondisi terkunci akun Google jadi pemiliknya disini mereset ulang HPnya dan tidak tahu caranya untuk membuka akun Google yang pernah sinkron dengan HPnya sini pemiliknya lupa ingatan dan juga HPnya juga lupa ingatan di sini untuk Wifi nya kita sambungkan saja dengan Wifi yang ada bisa menggunakan kuota juga bisa menggunakan Wifi yang ada di dekat rumah Anda atau Wifi tetangga juga bisa ya bosku jadi untuk kasus Samsung yang terkunci akun Google untuk saat ini bisa dikatakan game over ya bosku karena menggunakan tool yang gratis ya bosku sini saya menggunakan tool tetangga tool channel tetangga di untuk cara-caranya kita saksikan saja untuk yang ini ya bosku masukkan pin Anda saat ini menekan akun Google saya karena untuk pin ini kita tidak tahu dan kita disuruh untuk verifikasi akun Anda biasanya untuk verifikasi akun Anda di sini ada kata kita lewati di sini tapi untuk HPnya ini tidak ada makanya dikatakan terkunci dengan akun Google di sini untuk tolbacknya kita tidak gunakan itu lagi karena untuk Samsung ini kita itu Android 8 9 10 sudah game over ya bosku kita sediakan kabel data yang bagus kabel data merek apapun juga bisa yang penting bagus dan kita colokkan saja seperti ini setelah muncul tanda charger nya kita ke tampilan laptop disini langsung saya gunakan toolnya untuk tool ini saya ambil dari channel para suhu ya bosku disini saya menggunakan atau nama toolnya disini adalah janda tool namanya cukup menarik untuk yang suka atau yang mau aturnya silahkan di deskripsi sudah saya sediakan linknya ya bosku untuk passwordnya juga ada di video silahkan tonton saja di sini kita pilih kita pilih read info untuk HPnya agar nantinya bisa terbaca dan kita bisa remove FRP ya atau bisa dikatakan dikatakan juga akun Google di sini kita akan menggunakan panggilan darurat kita ketika di sini kita ketikkan disini bintang pagar 0 bintang pagar agar nanti terbaca sebagai diak mode ya bosku setelah itu kita pilih iris FRP diurutan kolom satu nomor tiga di bawah dan setelah ini kita disuruh untuk bintang pagar 0 bintang pagar karena kita sudah mengetikkan kita pilih ok saja dan kita tunggu bagaimana hasilnya selain ini ada perintah di tampilan HPnya kita pilih ok saja ya dan otomatis untuk turnnya ini akan membaca semuanya ya bosku untuk baterainya juga remove FRP log sukses jadi disini untuk HPnya kita tidak ketukan apa-apa secara otomatis sudah down dan terbawa ke tampilan menu untuk HPnya sudah ribut ulang kita tunggu saja kita tunggu proses bootingnya ini berjalan ya bosku dan untuk HPnya sudah mulai muncul ke tampilan menu jadi untuk kasus Samsung sudah mulai game over tidak perlu lagi menggunakan sidik jahat bukan tidak perlu menggunakan kombinasi tombol toback atau senam jari untuk informasi perangkat lunak versi Androidnya ada di versi 9 sekian tutorial hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih